Guys jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di Bapak ini, channel di Bapak ini, terima kasih Nah kali ini saya mereview di, ini bilangnya pohon jati ini lor, ini kawasan gunung, ini kecamatan Jombang ini lor, terkenal dengan sebutan kawasan sini itu gunung Tunggorono Nah ini pohon jatinya, kita berada di dekatnya pemakaman, ini pemakaman umum ya lor ya, ini pohon jati yang di pisaran sini, ikut desa dan anyar Jombang Jawa Timur Ini di wilayah gunung, kita mereview di sini, dekatnya pemakaman umum, katanya informasinya kawasan sini Di daerah Yombang ini, ada peninggalan peradaban zaman dahulu, zaman kuno Entah itu bata, atau batu bata merah, atau batu andesit Soalnya ini kawasan gunung lor, ini pohonnya besar ya, pohon asem ini Makam sebelahnya makam ini, pojokannya ini Ini batu-batu kayak batu kapur ya lor Namanya juga wilayah gunung Kita menisuri di kawasan gunung Tunggorono ini, banyak sekali pecah-pecahan batu bata kuno Ini bata kuno lor Banyak sekali Apakah dulunya kawasan sini itu pemukiman zaman kerajaan Soalnya ini pecah-pecahan batu bata kuno itu banyak sekali Yang dimakam umum Contohnya ini Ini seret Ini Ini cuma pecah lor Apakah kawasan sini dulunya tempat peninggalan zaman kerajaan Atau pemukiman Pemukiman kumuno Ada waktu zaman kerajaan Majapahit Kita gak tahu ya Kita beli usukan di kawasan sini Informasi dari teman-teman itu Katanya ada peninggalan peradaban Zaman kuno Yang ada di desa Dan Tanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur Kita dapat informasi tadi dari teman-teman Tanya itu Tempat petilasan Atau tempat pertapan Yang di sebelahnya pemakaman umum ini Nah ikuti terus channel kami Kita belusukan di wilayah Jombang Jawa Timur Mas Bener ya mas Bekasih gunung ya mas ini Ya ini berada di gunung Berada di gunung Informasinya Katanya ada Tinggalan kuno apa saja mas Kawasan sini Nah disini ya Kalau saya pernah tanya jurukunci itu Banyak pesakannya disini Ini berada di Gunung Tugorono Jombang Jawa Timur Jadi ini wilayah pegunungan Meskipun tidak setinggi ya mas ya Iya Tapi ini Berada di pucuknya gunung Gunung Orang-orang tua-tua dulu itu Pucuknya gunung ini Gunung Tugorono ini Berarti kita berada di atasnya ini Iya berada di atasnya Atas gunung Ketinggian Kira-kira berapa mas Yang di gunung Tugorono ini Kalau enggak Kalau ketinggian Dari permukaan Laut Ya enggak Enggak tahu ya Kalau Ketinggian Cuma ini menurut warga itu Ini pucuknya gunung Gitu Kok tadi saya Ambil gambar disitu Ada kayak batu-batu Kapur gitu mas Iya batu-batu gunung itu Batu-batu gunung Banyak sekali Ini lebih ke ujung lagi kan kesana Tapi kan enggak bisa dilewati sana Oh gitu Lebih ke ujungnya Cuma ini masih termasuk wilayah pegunungan ini Jadi ini termasuk di atas Di atasnya ya Nah informasinya Katanya tempat Petilasan Ya untuk pertapaan Pertapaan Pati Gajah Mada itu menurut warga itu berada disini Terus pertapaan Damar Bulan itu Katanya juga berada disini Atau dulunya kawasan makam ini tempat Yang dimaksud dengan rapat atau Tempat untuk pertemuan Tempat berkumpul Oh tempat untuk berkumpul Jadi Damar Bulan dulu Katanya pernah bertapa disini Terus Pati Gajah Mada juga pernah bertapa disini Itu menurut informasi dari warga Seperti itu Dan Youtube Dalam Youtube Terus Pati Gajah Mada Kona tuwisani kuno brono Oh iya lor Oh iya lor Tuwisani kuno brono Channel ya mas ya Iya channel kuno brono Oh jangan lupa untuk subscribe ya mas ya Like, comment, share Di channelnya siapa mas Kuno Bruno Channel yang sangat unik Berusukan Mas bisa ditunjukkan mas Kelokasi Silahkan Nah kita ditunjukkan sama rekan konco di wilur ini mas kuno brono, youtuber Indonesia di kawasan wilayah Denanyar Denanyar Jombang Dusun Sumber Nongko ini situs atau peradaban zaman dahulu konon katanya itu tempat pertapaan ya rahayu rahayu mba ini lor jadi ini ya dulu itu dikunjungi artis-artis dari Jawa Timur dulu banyak mas entah itu minta jobnya rame atau gimana gak tau menurut kepercayaan masing-masing memang disakralkan ya mas kok banyak padupan ya mas sangat disakralkan menurut warga segini oh itu itu apa mas yang di sebelah sana itu mas itu batu batu apa batu gunung cuma yang besakralkal utama itu yang sebelah sana yang mana mas yang ada kepanya itu batu gunung ya mas iya kayak gini lor yang di kawasan kenapa kok disebut gunung di kawasan desa dan anyar ini ini batu-batuku kayak yang menggunung gitu lor kemungkinan gitu lor ini tempat-tempat sakral di kawasan jombang ini luar biasa ya ternyata kak agak keunikan kayak gitu ya mas maksud saya itu kayak tempat apa tempat air ya mas ya iya seperti tempat air atau keperceritaan apakah kawasan desa dan anyar ini menyimpan sebuah misteri yang dibawahnya batu itu atau batu keramat ya mas ya iya batu keramat apakah ada tempat kayak persinggahan gitu yang di dalam tanah ini kita gak tau ya iya soalnya ini belum belum pernah digali ya mas ya belum ini cuma misteri yang paling bisa keralkan ini soalnya paling bisa keralkan itu di paling ujung itu lor ini Tunggorono lor gunung Tunggorono ini kekurung gitu ya mas enggak jadi dari gunung kita gimana ya mas bisa jadi ya atau ini banyak pusakannya mas menurut warga pusaka jenis apa mas ya pusaka seperti ular gitu dulu banyak banyak ditemukan disini ditemukan saya kan dulu pernah wawancara sama Juru Penci disini juga berarti warga atau yang spiritual disini sering mendapatkan ya mas mendapatkan pusaka disini oh gitu lor informasinya gitu kayak gini lor wapik ya kayak perceritaan gitu lor yang saya curigakan itu yang tengah mas seperti jarat warah ya iya mendekat gak apa-apa nah kayak gini lor kita ambil gambar lagi yang kesini nah kayak gini oh iya seperti jarat warah gitu lor atau itu lingga ya mas ya batu lingga kita gak tau ya cuma membantu gitu ya mas ya membantu membentuk alami atau kena sabdo jaman dahulu kita gak tau soalnya ini gunung lor tempat sakral yang di nyombang ini luar biasa ya ini kayak batu-batu oh nyer kayak gini lor ini agak ada kerusakan yang sebelah sini kemungkinan ini tembus ya mas ya tembus entah kemana kita gak tau ya mas ya di bawahnya soalnya ini pertapaan warga sini menyebutnya apa mas pertapaan pertapaan jamar bulan sama pati gajah mata yang pati maha pati gajah mata nah disini lor luar biasa ternyata masih lestari masih masih lestari ya mas ya masih disakalkan oleh warga ternyata masih lestari lor soalnya ini sudah ada kayak tempat-tempat sudah dibangunin lor masih dilestarikan sekitar oleh warga desa dan ayar disun pun ti mas disun apa itu sumber nongkau sumber nongkau ini lor gaburau ini tempat minum masuk bisa sampai sampai ini lor aku nge-reviewkan ini oke lalu nge-subscribe, like, komen, share di channelnya mas kuno bruno nah ini channel busukan orang yang jomong dewi lor yang nge-reviewkan ini apa mas ya mas ini kendi oh kendi lor akhir kata rahayu salam budaya wassalam salam jasmerah jangan sekali-sekali melupakan luhur nisantara